Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dimas al-Farouq dalam channel Dimas bercinta online langsung saja ya kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana memback up dan mengembalikan kalau setelahnya merestore user dan user profile yang anda pada mikrotik kita sini saya contohkan saya sendiri ini punya mikrotik rb750r2 yang kebetulan pada saat tutorial sebelumnya sering saya pakai sudah banyak yang tahu ya kalau rb750r2 itu untuk RAM dan rumenya memang agak terbatas jadi itu membatasi saya untuk apa ya berkreasi saya senangnya ubah-ubah template loginnya jadi saya senang ubah-ubah template login jadi karena rumenya cuma sedikit jadi saya saya upgrade ke rb450g seperti yang warna hitam kayak gini meskipun saya belinya juga second sih eh baik apa tujuannya untuk memback up dan user dan user user profile hotspot atau user profile yang ada mikrotik yang ada mikrotik kita yaitu ini saya punya banyak sekali user atau user yang sudah saya buat ini banyak sekali ada sekitar 200an user Hai karena saya Hai berencana mengistirahatkan rb750r2 ini maka paling tidak saya harus mempunyai backup user dan minimal user dan server profile yang ada pada hotspot-spot kita ya hotspot saya ini terutama sebelumnya saya sudah setting untuk rb750r2 rb450g ini ini lebih persis settingannya sama rb yang lama settingannya itu sama baik ipnya dan lain sebagainya jadi saya cuma butuh backup user dan user dan user dan user profile ini ya ini ya usernya ini yang user profile itu yang paket-paketan itu yang tiga jam atau 24 jam dan lain sebagainya Hai ini langsung saja ini New Terminal Kita backup User Profile dulu Caranya itu IP Hotspot User Profile Export File Sama dengan Setelah sama dengan Nama file User Profile Misalkan Jadi backupnya ada di File ini Ada di sini Sebelum kita pindah Atau sebelum kita Backup ke komputer kita Sekalian kita backup Usernya Ya user yang banyak Yang tadi yang 200an Itu Sama caranya Sama Happy Hotspot User Export File Sama dengan User2 Ya di file lagi Kita sudah punya Backupan Dua file Ini backup User Profile Dan user Jadi langkah selanjutnya Kita pindah ke Komputer Misalkan kita buat Di Disini 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 Usernya Backup File Go Term Jadi backupnya ke Kesini Di Diseret Aja kesini Kita sudah punya Dua backupan User Dan user profile Udah Gitu Aja Langkah selanjutnya Kita login Di Mikrotik Baru Katakan Nah Seperti itu Mikrotik Yang akan Kita Restore Ini Dipindah Maksudnya User Dan user User Dan user Profile Ini dipindah Ke Mikrotik 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 Yang Yang Baru Ya Tadi Waktu saya Pindah Ke Mikrotik Yang Baru Baru Saya Punya Maksudnya Ini Sudah Di Mikrotik RB450 Sebentar Sudah Di RB450 G Tadi Yang Masih Di RB750 R2 Tidak File File Ini Dada Itu Dada Status Jadi Kita Sebelumnya Sebelum Kita Restore Kita Lihat Dulu File Edit Pakai Notepad Plus Plus Nah Ini Ini Yang Dibutuhkan Cuma Ini Apa User User Cuma User Berarti Ini Ya Hapus Sampai Sampai ADD ADD Vendor Yes Oh Ini Sampai Ini Sampai Sini IP Hapus Hapus Saja Ke Atas Biar Ada Error Nanti Pas Restore Dihapus Oke Save Lalu Juga Di User Profile Edit Karena Yang Dibutuhkan Cuma User Profile Ini IP Hapus User Profile Ini Hapus Dan Kita Lihat Pool Kita Lihat Pool Nya Ini Pool Wifi Sama Nggak Dengan Yang IP Hotspot Atau Bukan Server Server Ini Harus Sama Ini Pool Wifi Jadi Dibuang Sama Dengan Ini Address Pool Jadi Save Oke Sudah Selesai Kita Pindah Di Copy Dulu Di Copy Dan Di Paste Nah Ini Sudah Sudah Dari Sini User Dan User Go Untuk Merestore Kita Masuk Lagi New Terminal Caranya Ketik Import Nama Spasi Nama Fair User Profile Dulu Profile Go .rsg Oke Script File Load And Execute Execute Successful Oke Kita Check Dulu IP Hotspot Nah User Profile Sernya Sudah Masuk Dan Kita Tinggal Usernya Yang 200 Yang Banyak Import User Go Harus Sama Import User Go RSC Harus Sama Dengan Ini Enter 200 200 200 Cepat Abdo Lihat Lagi Tutup Oce Ini Lagi Tutup Wes User Profile Sudah Ada User Apa Sudah 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 Kita Coba Login Dengan Salah Satu Disini Misalkan 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 ZDII YI 7954 Kita Coba Masuk Karena Ini Sama Halaman Login Ya Sama Apa Tadi ZDII 7954 ZDII ZDII Maksudnya 7954 Oke Benar Masuk Itu kan Seperti Itu Sungguh Lan Muka 21 Sip Sip Aktif Itu Sip Aktif Sip Sip Iaktif Oke Demikian Tutorial Atau Berbagi Saya Bagaimana Caranya Backup User Dan User Profile Rb 750 R2 Perlu Ingat Ini Di Hapus Tadi Ada yang Dihapus Kita Ambil Cuma Mulai Dari Ini Tandas Garis Miring Ips Sampai Kebawah Sampai 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 Sini Ya Sampai Sini Oke Dan User Profile Profile Nya Juga Mulai Dari Tanda Garis Miring Ips Profile Sampai Bawah Oke Oke Demikian Nanti Scriptnya Saya Tulis Di Deskripsi Aja Biar Mungkin Ada Yang Lupa Atau Ada Yang Apa Ya Kurang Jelas Tadi Ketik Scriptnya Nanti Saya Tulis Di Deskripsi Terima kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Klik Like Subscribe Jika Bermanfaat Dan Bagikan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komentar Jika Saya Tahu Akan Saya Jawab Jika Saya Juga Tahu Mari Kita Belajar Sama Sama Sekali Lagi Terima Kasih Selamat Malam Selamat Beristirahat Saya Dimasal Faruk Dari Channel Pencinta Online Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima